Bin Amangkurat I, ibunya Amangkurat I, Ratu Ayu Batang, punya ibu Ratu Ayu Sakluh, binti Pangeran Dipati Cerebon alias Pangeran Suarga, bin Pangeran Pasarian Muhammad Arifin, bin Syarif Yatullah, Sunan Gunung Jati. Nah, terus Pataram itu juga dari Sunan Ampel juga bisa. Bisa, Ampel, bisa. Pemutra namanya Ratu Asikah, Sarifah Asikoh ya, itu di Perserisi Adin Patah Demang. Adin Patah, Lajeng Pemutra Raden Trenggono, Raden Trenggono, Pemutra Banuwati. Jaka Tinggir dulu. Banuwati di Peristri Joko Tinggir. Eh, enggak, enggak. Eh, Nganu, Trenggono, Pemutra, Berputri, Cempoko, Cempoko, Diputra, Di Mika, Jaka Tinggir. Joko Tinggir untuk Adiwijaya, kemudian Berputra, Benok Banuwati, Di Peristri, Hanyokrawatian, Lajeng Pemutra, Sultan Agung Mataram. Sultan Agung dan seterusnya Mataram sampai Jogja, Solo, Mangkun Negara, Pakualaman itu. Oke. Kesunan diri juga bisa. Jadi dari jalur perempuan, Mataram itu nutfah nubuah. Ada nutfah kenabian. Itu kata ketung. Kalau ke Sunan Girinya, dari garis ibunya Raja Mataram pertama, Panambahan Senopati Sutowijoyo, punya ibu, Nyai Sabinah, yang merupakan putri daripada Pangeran Songe Pirosobo, bin Sunan Kidul, bin Sunan Giri. Nah, jadi ada kalau Sunan Girinya Al-Hasani, Ampel, sama Gunung Jatinya, Al-Bukhori, Al-Husaini. Jadi Al-Hasanain, karena Hasaninya ada, Husaininya ada. Nah, kalau untuk garis lakinya, Mas Hurnya Keberawijaya Majapahit. Tapi ini, nanti beliau bagian penelitian tes DNA-nya tuh. Di hari kiamat nanti, akan ada dua fariqaim. Ada dua golongan. Di akhir zaman nanti. Satu adalah nutfah nubuah. Yang kedua adalah nutfah dajjadiyah. Ini akan perang. Dari zaman Nabi Adami tuh, Sampai hari kiamat. Ada dua golongan firkoh. Firkoh nubuah, Firkoh dajjadiyah. Dan yang menyemarakan dunia ini, Adalah pertarungan dari dua firkoh ini. Yang satu adalah nutfah nubuah, Satu adalah nutfah dajjadiyah. Nanti nutfah nubuah, Akan melahirkan akhir daripada Imam Mahdi. Nah nutfah dajjadiyah ini adalah dajjadiyah itu sendiri. Manusia akan bingung menentukan. Kadang-kadang dajjadiyah ini, Kelihatan nampak lebih soleh daripada nutfah nubuah. Nutfah nubuahnya cuma agundola. Iya. Kadang dia pakai jubah, Pokoknya mengesankan banget. Jadi dajjadiyah itu disekisahkan dalam kitab-kitab kuning, Itu dia akan bicara tentang surga, Mengajak orang ke surga, Sebenarnya itu neraka. Dia melarang ke neraka, Sebenarnya itu adalah surganya Allah SWT. Dia bicara kebenaran, Yang sangat meyakinkan, Sebenarnya itu adalah kebatilan. Dia melarang orang untuk melakukan kebatilan, Sebenarnya itu adalah kebenaran yang hakiki. Orang-orang yang tidak punya curahan kasih sayang Allah, Akan mudah terperdaya ketika itu. Orang-orang yang disapa oleh cinta kasih sayang Allah, Ketika itu akan terselamatkan. Walaupun minoritas. Jadi kebenaran itu kadang-kadang, Didukung oleh minoritas. Seperti Nabi Muhammad dulu, Itu hanya sendiri. Kemudian, Istrinya. Kemudian, Adik sepupunya, Ali. Kemudian, Menyebar, menyebar, menyebar. Tapi minoritasnya kebaikan, Itu bukan berarti itu yang salah. Karena berdasarkan daripada kebenaran yang hakiki, Yang datang melalui wahyu, Yaitu Allah SWT. Kemudian berkembang, Namun tidak akan bisa mencapai, Mayoritas mutlak kebenaran itu. Karena itu akan selalu dibagi oleh Allah, Antara firqah nubuah, Dengan firqah dajjaliya. Buktinya agama Islam, Sebenarnya agama Islam itu, Hari ini tidak mayoritas. Di dunia. Dari jumlah seluruh penduduk bumi, Berapa persen yang Islam, Dan berapa persen yang selainnya. Begitu pula, Kita jangan mengharapkan, Semua orang menerima, Dari kebaikan yang kita tawarkan. Dari kebenaran yang kita bawa. Pokoknya kita berdiri tegak, Di dalam kebenaran itu, Untuk berusaha menyebarkannya, Pada banyak orang. Tapi kita tidak boleh berharap, Terlalu muluk, Melebihi daripada kebenaran, Yang sampai kepada manusia, Yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena ternyata Islam pun hari ini, Tidak menyeluruh ke seluruh bumi. Seperti itulah, Kita berjuang, Bukan untuk, Meyakinkan semua orang, Untuk percaya pada kita. Tapi pertama yang harus, Kita pegang adalah, Kepercayaan yang dalam dari diri kita sendiri, Untuk membawa sebanyak-banyaknya orang, Untuk mengikuti kebenaran ini. Bukan mengikuti kita. Jangan sampai kita membawa kebenaran, Kita yang ingin diikuti. Ketika kita membawa kebenaran, Lalu nama kita harus selalu disandingkan, Dengan kebenaran itu, Maka itu kita bukanlah seorang pejuang. Jadi ketika kita membawa kebenaran, Setelah kita memperlihatkannya, Menyajikannya kepada halayak, Maka terserah, Apakah nama kita akan dibawa, Dalam kebenaran itu, Ataupun tidak. Kita akan bersama-sama, Mengusung kebenaran, Walaupun nama kita sama sekali, Tanpa disebutkan. Itulah seorang pahlawan, Dan pejuang yang hakiki. Sultan Agung, Ke timur dulu baru ke barat. Selesai panten. Selesai panten.